Karena dia tahu, bagaimana dia bisa membiarkan Yangkai melakukan apa yang dia mau? Dengan lengannya yang tertahan, Raja Angin tidak dapat bergerak, dan sementara dia dikejutkan oleh kekuatan kasar Yangkai, dia tidak panik dan hanya berteriak, Angin. Begitu dia selesai berbicara, dia benar-benar berubah menjadi embusan Angin dan menghilang tanpa jejak. Tangan Yangkai kosong dan Raja Angin sudah melarikan diri. Mountain River Belle yang jatuh dari atas berhenti di udara. Sekarang setelah Raja Angin lolos dari belenggunya, Belle Sungai Gunung tidak perlu jatuh. Angin sepoi-sepoi ini terlihat dengan mata T, E, L, A, N, J, A, N, G dan sangat misterius. Itu melayang ke samping dan berubah kembali menjadi Raja Angin. Dengan tenang tersenyum, apakah kamu tahu berapa lama Raja ini telah menunggumu di sini? Selesai berbicara, tanpa menunggu jawaban Yangkai. Raja Angin menjawab, 100 tahun, 100 tahun penuh. Ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Tempat ini benar-benar misterius dan tak tertandingi. Kaisar Agung yang berlalu waktu benar-benar sesuai dengan namanya. Sekarang luka Raja ini telah sembuh. Junior, aku khawatir kamu bukan lawannya. Meskipun dia telah memasuki Four Seasons Land sebelum Yangkai, dia memiliki sisa-sisa Kaisar Agung yang dimilikinya. Jadi dia langsung memasuki Flowing Time Temple untuk menyembuhkan luka-lukanya dan bermeditasi selama 100 tahun untuk memulihkan kekuatannya sebelum datang. Kepada Yangkai. Meskipun Yangkai tidak jelas, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa maksudnya? The Flowing Time Temple mampu mendistorsi ruang dan waktu. Sehingga mungkin bagi Raja Angin untuk pulih dari cederanya dalam 100 tahun. Namun, Yangkai belum pernah mengalami aliran waktu seperti ini sebelumnya. Di sisi lain, apa yang dialami Yangkai? Raja Angin di depannya ini mungkin tidak tahu. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu. Kultivasi Wind Monarch lebih tinggi dari Yangkai. Jadi dia yakin akan kemenangan. Dia tidak terburu-buru untuk bertindak. Sebagai gantinya, dia menatap Yangkai dan berkata, Saya sudah lama mendengar bahwa kamu terkait dengan ras naga pulau naga dan memiliki energi asal ras naga. Sekarang tampaknya ini benar. Tetapi kekuatan eksternal masih merupakan kekuatan eksternal. Jadi bagaimana itu bisa dibandingkan dengan kekuatan kamu sendiri yang dalam? Bagaimana dengan pembantumu? Apakah kamu tidak akan memanggilnya? Ketika Yangkai memanggil tiga sein setengah ras iblis, Baizuo dan Baia telah disegel olehnya menggunakan kemampuan ilahi dari sisa-sisa kaisar agung. Hanya menyisakan perwujudannya. Win Monarch masih cukup peduli dengan perwujudannya. Jika Yangkai membawa perwujudannya ke sini, Pasti akan ada pertempuran hebat hari ini. Ketika saya membutuhkannya, Saya akan memanggilnya. Yangkai tersenyum ringan. Tidak perlu khawatir. Raja Angin mengangguk. Junior, meskipun kamu masih muda, Kekuatanmu memang luar biasa. Sejujurnya, Raja ini benar-benar tidak tega membunuhmu. Yangkai mengangkat alisnya dan berkata, Lalu mengapa kamu tidak menjulurkan lehermu dan menyelamatkan semua orang dari masalah? Raja Angin secara alami tidak akan memperhatikan kata-kata ini dan dengan sungguh-sungguh berkata, Raja ini berpikir demikian. Raja ini tidak tega membunuhmu. Tetapi kamu ingin menjadi musuh Raja ini. Itu benar-benar memusingkan. Mengapa kamu tidak bergabung dengan Demonic Heavenly Dao juga? Jika semua orang bisa menjadi keluarga, Maka kita tidak perlu khawatir tentang ini lagi. Dengan cara ini, Kamu dapat mempertahankan hidup kamu. Raja ini tidak akan menyesal. Semua orang akan bahagia. Bukankah itu luar biasa? Selain itu, Saya yakin Master Dao akan dengan senang hati menerima bakat muda seperti kamu. Yangkai menatapnya dengan ekspresi aneh, Kamu ingin aku bergabung dengan Jalur Iblis? Sungguh-sungguh, Ekspresi Win Monarch menjadi serius. Dengan kemampuanmu, Jika kamu bisa bergabung dengan kami, Kamu pasti akan ditempatkan di posisi penting oleh Dao Master. Meskipun kamu tidak dapat diperingkatkan di antara 4 Great Monarch, Kamu pasti akan menjadi peringkat tertinggi di bawah kami berempat. Ketika saatnya tiba ketika perlombaan Iblis menyatukan Starboundari, Kamu akan bebas dan tidak terkekang. Petik 2 Haha, Yangkai tidak bisa menahan tawa. The Wind Monarch, Bagaimanapun, Memasang ekspresi serius, Mengapa kamu tertawa? Yangkai perlahan menggelengkan kepalanya. Aku menertawakan kenyataan bahwa kamu bersedia menjadi anjing orang lain dengan wajah penuh kemuliaan. Saya menertawakan kenyataan bahwa setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, Kamu masih tidak dapat menemukan diri kamu yang sebenarnya. Jika kamu ingin menggunakan status kamu sebagai salah satu dari empat Raja Agung untuk memenangkan saya, Apakah kamu tahu siapa saya? Siapa kamu? Wind Monarch menatapnya dengan acuh-ta'acuh. Yangkai menegakkan punggungnya dan tersenyum bangga. Raja ini milik tentara Starbound dari ke-55. Komandan pasukan Jiziku sendiri. Bagaimana saya bisa peduli dengan posisi anjing demonik Heavenly Dao kamu? Mengatakan demikian. Yangkai mengangkat tangannya dan memanggil token besar. Segera setelah token dikeluarkan, Ekspresi Wind Monarch berubah secara dramatis saat dia mengangkat tangannya dan memanggil jam pasir kecil. Pada saat yang sama, Token besar itu melintas dan sosok kekar keluar darinya. Token komando panglima pasukan tidak hanya simbol status seseorang sebagai panglima. Tetapi juga artefak kuat yang digunakan untuk melindungi nyawa seseorang dan membunuh musuh. Itu disegel dengan kemampuan ilahi Kaisar Agung. Token di tangan yangkai disempurnakan oleh Zan Wuhen dan secara alami disegel dengan kemampuan ilahinya. Menghadapi Kaisar Sudho tunggal. Serangan diam-diam yangkai telah gagal. Jadi dia segera memanggil token komandan pasukannya dan mengaktifkan kemampuan ilahi Kaisar Agung di dalamnya. Kaisar Sudho tidak mudah untuk dibunuh. Dan Raja Angin telah berada di sini selama seratus tahun. Jadi yangkai tidak tahu manfaat apa yang dia peroleh. Dia tidak hanya pulih dari luka-lukanya. Tetapi dia juga penuh percaya diri. Yangkai mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dalam pertarungan dengannya dengan kekuatannya sendiri. Jadi dia tidak ragu untuk menunjukkan kekuatannya. Sosok Zan Wuhen menjadi kokoh. Seolah-olah dialah yang baru saja keluar dari token. Aura Kaisar Agung bergegas menuju Raja Angin. Menyebabkan dia tidak bisa bernapas. Di bawah bimbingan Aura Yangkai. Sosok Zan Wuhen tiba di depan Raja Angin dalam beberapa langkah dan meninju. Itu adalah pukulan sederhana tanpa trik mewah. Seperti pertarungan antara orang biasa. Namun, wajah Raja Angin dipenuhi dengan keterkejutan saat dia tiba-tiba membalik jam pasir di tangannya. Menyebabkan lapisan pasir tipis mengalir darinya. Lingkaran cahaya menyebar dari jam pasir. Menyelimuti sosok Zan Wuhen dan membuatnya membeku di tempat. Mata Yangkai melebar. Situasi ini persis sama dengan apa yang dialami Bai Zuo dan Baiya sebelumnya. Setelah berhasil dalam langkah pertamanya. Raja Angin tidak bisa menahan tawa. Hanya begitu-begitu. Begitu dia selesai berbicara. Suara retak terdengar saat tinju Zan Wuhen yang telah membeku di tempatnya. Mulai bergerak maju inci demi inci. Menghancurkan belenggu besar itu. Bahkan sebelum tinjunya tiba. Kekosongan sudah mulai bergetar saat retakan mulai muncul. The Wind Monarch mengeluarkan teriakan aneh dan dengan cepat mundur. Tidak lagi tetap tenang dan tenang. Namun, dia mundur dengan cepat sementara serangan Zan Wuhen mengikuti di belakang. Melihat bahwa dia akan memukul Raja Angin. Raja Angin mendesak kaisarkinya dan memutar jam pasir di tangannya. Mirip dengan adegan sebelumnya. Lingkaran cahaya yang terlihat melintas saat sosok Zan Wuhen membeku. Kali ini, Wind Monarch tidak lagi memiliki mood untuk mengejeknya. Malah terus mundur. Ekspresinya sangat serius. Benar saja. Hanya dalam beberapa saat, Zan Wuhen bergerak lagi. Menghancurkan Void. Meskipun dia berada beberapa ratus meter dari Wind Monarch. Ketika dia bergerak, Wind Monarch terkejut menemukan bahwa tinju itu mendekati wajahnya lagi. Putaran ketiga jam pasir. Zan Wuhen sekali lagi berdiri diam. Setelah tiga gerakan, sosok Zan Wuhen tiba-tiba menjadi pingsan. Dan dalam waktu kurang dari tiga napas, seluruh tubuhnya menghilang ke dalam kehampaan. Jelas. Kekuatan kemampuan ilahinya telah menghilang. Jadi kemampuan ilahi Kaisar Agung ini tidak dapat melukai Raja Angin sedikitpun. Meskipun itu tidak melukainya, itu masih menyebabkan banyak kerusakan pada Raja Angin. Yang Kai dapat dengan jelas melihat bahwa setiap kali jam pasir diputar, kulit Raja Angin akan menjadi sedikit lebih buruk dan auranya akan turun secara signifikan. Mengaktifkan artefak ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Tapi apa sih jam pasir itu? Yang Kai tidak bisa mengerti bagaimana artefak yang begitu menakutkan bisa ada di dunia ini. Dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang dikatakan dirinya yang ketiga sebelumnya. Hati-hati dengan jam pasir itu. Kekuatannya tak terduga. Kekuatan artefak ini benar-benar tak terduga. Meskipun token komandan hanya berisi satu kemampuan ilahi Kaisar Agung. Yang tidak sebanding dengan milik Kaisar Agung. Itu masih bukan sesuatu yang bisa ditentang oleh Kaisar Sudo biasa. Meski begitu, itu tidak dapat melakukan apapun pada Raja Angin. Yang menunjukkan betapa kuatnya artefak ini. Di dalam aula, retakan memenuhi udara. Bukan hanya void cracks, tetapi juga kekacauan ruang dan waktu. Situasi ini sangat mirip dengan apa yang yang Kai temui ketika dia pertama kali memasuki Flowing Time Temple. Hahaha, Winmonar tertawa liar. Tidak bisa mengungkapkan kegembiraannya. Setelah lolos dari tangan kemampuan ilahi Kaisar Agung. Bahkan jika dia dalam keadaan menyedihkan. Itu masih sesuatu yang bisa dia banggakan. Jadi dia bahagia. Tertawa keras. Dia mengangkat jam pasir di tangannya. Junior, apakah kamu tahu apa ini? Wajah yang Kai tenggelam. Apakah kamu mendapatkannya dari sini? Dengan kekuatan Raja Angin sendiri. Mustahil baginya untuk memblokir salah satu kemampuan ilahi Zan Wuhen. Tetapi pada kenyataannya, Raja Angin telah berhasil memblokirnya. Meskipun dia hanya mengandalkan kekuatan artefak. Itu menunjukkan betapa luar biasanya dia. Harta karun ini telah muncul entah dari mana dan jelas bukan sesuatu yang dimiliki Raja Angin sebelumnya. Jika tidak, dia akan menggunakannya untuk berurusan dengan perwujudannya dan yang lainnya. Bagaimana dia bisa menggunakan esensi darahnya untuk merangsang kekuatan Kaisar Agung? Karena itu bukan dari sebelumnya. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa dia telah mendapatkannya dari Flowing Time Temple. Ini adalah artefak yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung yang berlalu waktu. Harta karun Kaisar Agung digunakan untuk menangani kemampuan ilahi Kaisar Agung. Yang memungkinkan dia untuk mempertahankan hidupnya. Kemampuan ilahi Zan Wuhen tidak dipatahkan olehnya. Tetapi telah habis. Betul sekali, The Wind Monarch tersenyum bahagia. Artefak ini diperoleh dari platform tinggi itu. Saya khawatir kamu tidak tahu. Tetapi artefak ini adalah artefak yang menentukan dari Kaisar Agung Flowing Time. Setelah Kaisar Agung jatuh. Artefak ini ditinggalkan di Flowing Time Temple. Menunggu yang ditakdirkan untuk mendapatkannya. Dan Raja ini adalah yang ditakdirkan. Mendengar ini. Ekspresi yang kai tetap tidak berubah. Tetapi di dalam hatinya dia mengutuk. Dia mengutuk Kiongki. Karena orang ini adalah tunggangan Kaisar Agung waktu mengalir dan telah menjaga Flowing Time Temple selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia pasti tahu tentang harta jam pasir ini. Karena dia tahu. Mengapa tidak mengambilnya? Selain itu. Dia telah membawa Yang Siau dan yang lainnya ke sini sebelumnya. Jadi mengapa dia meninggalkan harta di sini untuk orang lain? Sekarang jam pasir telah jatuh ke tangan Raja Angin. Dan kemampuan ilahi yang disegel di token komandannya telah dihancurkan. Situasi ini benar-benar canggung. Hati Yang Kai dipenuhi amarah. Merasa seperti akan dibunuh oleh Kiongki. Raja Angin telah memperoleh artefak baru dan telah menggunakannya untuk bertukar pukulan dengan kemampuan suci agung. Dia saat ini merasa sangat senang dengan dirinya sendiri dan tidak ada yang mau berbagi kegembiraannya dengannya. Pertanyaan Yang Kai telah menggelitik titik sakitnya. Jadi tentu saja. Dia bisa mengatakan satu hal dan mengatakan yang lain. Menggosok jam pasir di tangannya. Win Monarch terkekeh. Ini adalah jam pasir tanpa akhir. Berisi 10.008 butir Divine Sand of Time. Setiap butir Divine Sand of Time secara pribadi disempurnakan oleh Flowing Time Grid Emperor di masa lalu. Sebutir pasir dapat menambah waktu sebulan. 10.008 butir. Itu adalah kekuatan 800 tahun. Kemampuan ilahi Kaisar Agung memang luar biasa. Tapi bagaimana bisa dibandingkan dengan kekuatan artefak ini? Ketika Zan Wuhen pertama kali muncul. Raja Angin ketakutan setengah mati. Tetapi sekarang setelah krisis berlalu. Seolah-olah dia telah meramalkan masa depan.